Hai everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel spiger 007 anyway temen-temen di video kali ini aku akan membahas tentang menghargai apa yang orang lain miliki jadi aku akan explain lagi disini ke temen-temen ya karena contohnya ini example kadang-kadang aku ngebahas sesuatu terus kita ngomong bahwa kita ada webinar atau kita ada buku dan lain-lain sebagainya terus tiba-tiba orang tersebut berpikir aduh kenapa sih mesti harus bayar kalau pas masuk jadi member atau mempunyai untuk membuka satu linknya itu kenapa sih harus bayar kenapa sih harus ada reward yang di mesti kita tebus ketika harus ikut seminar atau webinar jadi seperti itu temen-temen Oke dan ini ada hubungannya dengan apa yang bakal saya sampaikan di video ini Oke teman-teman sebelum aku lanjutin videonya don't forget to like share subscribe and comment and see you our next video hi everyone welcome back to my channel Spyger 007 abone ol abone ol abone ol selamat menikmati selamat menikmati anyway aku langsung menceritakan kisahnya ya teman-teman jadi ada sebuah mesin kapal rusak pemiliknya sudah membawanya kemana-mana namun tidak ada yang sanggup memperbaikinya dia lalu bertemu dengan seorang mekanik yang sudah berpengalaman selama 40 tahun dengan teliti mekanik itu memeriksa mesin tadi dia pandangi dari atas sampai ke bawah kemudian ia mengeluarkan palu kecil dan mengetuknya di suatu titik alhasil seketika mesin itu pun hidup kembali keesokan harinya mekanik itu memberikan tagihan 10 juta rupiah kepada pemilik mesin itu pemiliknya kaget bukan main hey yang anda lakukan hanya mengetuknya kenapa kamu memberikan rincian tagihan sebanyak ini kata pemilik mesin itu mekanik itu langsung menjawab 1 juta rupiah untuk memperbaikinya 9 juta rupiah untuk mengetahui dimana harus mengetuk dan cara mengetuknya dengan benar jika aku bisa mengerjakannya dalam 30 menit itu karena aku telah menghabiskan 10 tahun untuk belajar anda membayar untuk 10 tahun tersebut bukan 30 menitnya kata si mekanik tersebut anyway teman-teman mudah-mudahan kalian ada yang paham dengan maksud dari cerita ini semoga semuanya bisa bermanfaat jika ada yang ingin kalian share atau ada komentar silahkan komen di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati